Penumpang bus AKAP dan AKDP terus menurun di tengah COVID-19. Itu membuat sejumlah perusahaan otobus dan PO merasa terpukul dengan kondisi seperti ini. Operasional Karina Amal Hanafi menyampaikan, menurunnya penumpang membuat penghasilan berkurangnya sekitar 50%. Hal itu juga yang membuat pengurangan armada bus dilakukan. Diketahui, sebelum COVID-19 merebak di Indonesia, jumlah bus AKAP dan AKDP dengan kedatangan kendaraan sebanyak 2.707, kedatangan penumpang sebanyak 22.223, keberangkatan kendaraan sebanyak 2.693, dan keberangkatan penumpang sebanyak 23.528. Ya sakit harus kita rasakan, tapi kami hanya berharap supaya, ya taruh kata istilah-istilah yang sekarang dipakai, pandemi lah, pandemi sudah berlalu ya, dengan sudah ada usaha yang bermacam-macam lah dari pemerintah. Ya, dengan pembakasan PPKM yang terakhir ini, vaksinasi, saya optimis ya, memang bakal berlarut. Memang sangat terpukul dengan kondisi seperti ini Pak, 50% Pak ya? Ya, 50% lah kira-kira. Di kondisi seperti ini, Koordinator Pelayanan Terminal Tipe A Area Wira Raja Sumeneb Handoko Imam Hanafi menambahkan, penumpang AKAP sekitar 80 hingga 100 per hari. Sedangkan penumpang AKDP sebanyak 150 hingga 160 per hari. Imam Mahdi, Syahid Bujitahidi, Kaimafi Sumeneb melaporkan. Terima kasih telah menonton!